Ya, sementara itu pedagang mengeluh karena proyek pembangunan Pasar Cinde yang telah dimulai pada tahun 2018 lalu kini mangkrak atau tidak berlanjut. Pedagang menginginkan Pasar Cinde segera dibangun apalagi saat ini sudah diambil alih oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan reporter kami Arwimo Rahman. Halo selamat petang Arwimo, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat petang Andi dan juga Nada. Ya, dapat kami sampaikan saat ini bahwa proyek Pasar Cinde yang dimulai pada tahun 2018 silam kini terlihat mangkrak. Dimana seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, proyek Pasar Cinde ini terdapat beberapa tiang panjang yang akan digunakan untuk bangunan baru nantinya. Namun sayangnya tidak ada aktivitas konstruksi seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya ini. Dan tentunya menanggapi hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana untuk mengambil alih proyek Pasar Cinde ini. Dan tentunya hal ini disambut baik oleh para pedagang yang ada di Pasar Cinde ini karena mereka mengeluh bahwa omzetnya menurun. Dan berikut wawancara kami bersama salah satu pedagang yang ada di Pasar Cinde. Jelas kami pasti bahas, terus suka banjir. Banjir, banjir tapinya banjirnya nggak, kalau diwakil banjirnya. Kalau omzet gimana Bu? Omzet kurang, 50 persen lah dari yang sebelumnya. Oh, betul. Nggak tahu kursiannya lagi, no. Terima kasih Bu. Ya, sebagai informasi Andi dan juga Nada, Pasar Cinde ini dibangun di atas pasar cinde, lahan pasar cinde yang lama maksud kami ya. Dan tentunya ia tidak menelan biaya yang sedikit, yaitu sebesar 330 miliar rupiah. Dan saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah meminta pihak Kejati Sumso untuk melakukan analisa aspek hukum jika proyek ini nantinya akan dilanjutkan kembali oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Andi dan juga Nada di studio. Ya, Arwimo Rahman melaporkan langsung dari Pasar Cinde Palemen. Terima kasih Wimo dan selamat bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya.